Halo, jumpa lagi dengan Christina di Dapur Permai Hari ini aku mau bikin sayur gudeg tapi yang versi basah Ini nangkanya, ada 1 kg, tadi udah aku cuci Tapi sekarang aku mau rebus dulu sebentar Sekitar 5 menitan dihitung semenjak airnya mendidih ya Tujuannya untuk menghilangkan getahnya Nangkanya ini agak kuning ya, karena aku belinya tuh kemarin pagi Tapi aku masaknya baru keesokan harinya Jadi ku simpen di kulkas jadi warnanya agak sedikit menguning Terus aku buang airnya, nanti aku sisikan dulu baru siapkan bumbunya Untuk bumbunya aku siapkan 1 sendok makan ketumbar Garamnya aku pakai 1 sendok makan dulu Terus kemirinya ini aku goreng aja Kalau mau disangrai silahkan ya Aku pakai 6 putih Bawang putihnya itu sekitar 5 dan bawang merahnya kurang lebih 50 gram Ini bawang merahnya tuh kecil-kecil banget Tapi malahan enak kalau diulek tuh Soalnya nggak perlu dipotong-potong dulu Kata orang-orang sih kalau masak-masakan Jawa tuh memang paling enak diulek aja ya Cuma kalau bikinnya porsinya banyak itu ya tangannya jebot Tapi karena ini aku bikinnya cuma 1 kg jadi aku ulek aja Untuk bikin kudeg itu bumbunya nggak perlu ditumis ya teman-teman Jadi bumbunya mentahan seperti bikin bacem gitu Nanti dimasukkan semua bersama dengan bahan mangka dan juga kuah santannya Untuk bumbu yang lain yaitu lengkuas nanti dikepre aja kurang lebih 5 cm ya Terus nanti ditambahkan juga dengan daun salam ini aku pakai 3 lembar Nah untuk gulanya ini aku pakai gula merah 100 gram dan gula aren sekitar 50-75 gram Kalau teman-teman takut kemanisan pakai 100 gram dulu nanti kalau kurang baru ditambahkan Terus untuk santannya ini aku peres sendiri ya Kemarin itu aku sekalian beli kelapa 1 butir yang sedeng atau yang semanten Terus sempet aku freezerin dulu semalaman Dan ini tadi airnya aku pakai air anget ya Biar ngeluarin santannya tuh lebih maksimal gitu Nah untuk airnya ini kurang lebih aku pakai 1,5 liter Cuma nanti waktu masaknya aku akan tambahin air putih Jadi total air yang aku pakai itu untuk 1 kg nangka totalnya 2 liter Bahan-bahan yang tadi udah disiapkan bumbu dan santan Sekarang dimasukkan ke dalam nangka yang tadi sudah direbus dan ditiriskan Terus nanti aku juga mau tambahkan dengan daging sapi Daging sapinya itu aku pakai yang tetelan ya Tadi itu sebenarnya belinya tuh 1 per 4 Cuma pas sampai rumah pas aku cuci itu ternyata ada yang benar-benar lemak gitu Aku buang aja jadi ini kurang lebih sekitar 200 gram ya teman-teman Tapi kalau teman-teman mau pakai tulangan sapi itu menurutku juga enak banget Kalau semua bahannya udah masuk nanti direbus Kalau awal-awal gini biasanya aku pakai api yang agak besar Tapi nanti kalau sudah mendidih, sudah umup ini diaduk-aduk sebentar Terus nanti apinya diganti menjadi sedang saja Terus ini kerebusnya berapa lama? Seempuknya, pokoknya standarnya itu sampai nangkanya dan dagingnya itu empuk ya Jangan lupa untuk dicicipin, tadi aku sudah sempat tambahkan dengan garam dan juga kaldo bubuk Dan gudeg ini rasa manisnya itu sedang dan asinnya agak tipis ya Karena menurutku makan gudeg tipe kayak gini tuh enaknya ya sama gereh atau ikan asin Dan yang terakhir sebelum gudegnya ini diangkat, aku tambahkan sama kopis ijo Kalau teman-teman tahu kol ijo tuh yang bagian luar dari kol yang putih itu loh Kalau di desa tuh kan suka dijualin tuh, dibikin gudangan tuh enak banget Cuma ini aku ganti aja pakai cuciwis ya Karena aku nggak nemuin kol ijo yang dijual di sekitar sini Cuciwisnya tadi udah aku rendem pakai garam Untuk menghilangkan kotoran atau ulat-ulat yang masih menempel Terus baru dibilas sampai bersih Nanti pas terakhir sebelum gudegnya diangkat Ini cuciwisnya baru dimasukkan ya Terus nanti dimasak sampai empuk atau kira-kira layu ya Soalnya tekstur dari cuciwis ini agak lumayan alot sih Jadi pas dimakan tuh ya menurutku enak agak ngelawan-ngelawan dikit gitu loh di mulut Gudeg kuah begini kalau nggak habis Enaknya ya dipanasin berulang kali ya Sampai nanti jadi kayak gudeg kering gitu Dan ini gudegnya sudah siap untuk disajikan Nanti kalau makan gudeg kayak gini tuh menurutku enaknya pakai nasi panas Terus lauknya itu boleh pakai gereh Boleh pakai telur dadar Ataupun pakai tahu tempe goreng Itu enak banget Jangan lupa sambelnya ya Pakai sambel bawang atau sambel terasi Dua-duanya sama enaknya Dan inilah resep dari dapur permai Kristina Untuk hari ini Gudeg basah atau gudeg kuah Semoga resepnya ini bermanfaat Dan bisa mengobati rasa kangen Masakannya simbok di rumah Sampai ketemu di resep selanjutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax